Bismillahirrahmanirrahim Ulasan Kitab Ihya Juz 2 Kemarin kita baca Waqaulihi Hari yang lalu Idfa'billati Hiya Ahsan Walya'fu walyasfahu Ala tuhibbuna Ayyaghfirallahu lakum Di antara akhlak yang baik Adalah mudah memaafkan Kesalahan orang lain kepadanya Itu akhlak yang sangat baik Masya Allah Usahakan kita punya akhlak ini ya Singboga akhlak HD Nyata akhlak HDT Babari ngahampura Kesalahan Batur kau Kaurang Disabdakan oleh Rasulullah s.a.w Idha waqafal ibadu nadamunadin Apabila telah berhenti Berdiri atau berhenti Hamba-hamba Allah Ketika berkumpul Nadamunadin Maka Ada pengumuman Nanti itu ada pengumuman Pengumuman Allah Apa pengumumannya Di antara salah satu pengumumannya Liakum man ajruhu ala Allah Fal yadhu lil jannah Liakum hendaknya berdiri Man orang ajruhu Yang bahwa pahalanya orang tersebut Alallahi Adalah tetap kepada Allah Fal yadhu lil jannah Hendaknya orang tersebut Cepat masuk surga Waduh Di alamah Syarkar kumpul Ngariung Ayah pengumuman Pengumumannya Hendaknya berdiri Orang-orang Yang mendapatkan Pahala dari Allah Hendaknya cepat Masuk surga Mudah-mudahan Urang sing kalbet Tergolong mereka Amin Bila ditanyakan Siapakah orang Yang mendapatkan Pahala dari Allah Siapa Sahak Numenang ganjaran Ti Allah Tessaha Kholak berkata itu Yang mengumumkan Al-afuna anin nas Mereka-mereka Yang hidup di dunianya Mudah Memaafkan Kepada oranglah Lain Orang lain punya salah sama dia Maafkan 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 Itu Dianyuk Ngampuran Nyok Awas Ya oke Untuk itu Dihampur Pribadinya Pribadi Ini urusan Pri Pribadi Beda lagi Dengan urusan orang lain Ini pribadi Kita Orang lain Ada kesalahan kepada Kita pribadi Kita maafkan Nah itu nanti Ada mendapatkan Pengumuman Liakum Man ajruhu Alam Alallah Hendaknya berdiri Orang Yang Pahalanya Hanya Allah Yang tahu Akhirnya Masuk surga Ditanya Kenapa Siapakah Orang yang Mempunyai Pahala Disya Allah Orang-orang Yang memaafkan Yang memaafkan Kepada Kesalahan orang Lain Kepadanya Masya Allah Fayaqumu Kaza Wa Kaza Alfan Maka berdiri Seperti ini Dan seperti ini Berapa ribu Ribuan Yang berdiri Fayaqulu Naha Biogayri Hisab Maka mereka Masuk Kedalam surga Tanpa Hisab Amin Ya Rabbal Jadi gitu Cina Jelma Nugade Hampura Di dunia Nakabatur Ya Batur Boga Kesalahan Kamannya Dihampura Kemana Dihampura Asub Surga Muadi Hisab Amin Ya Rabbal Berat Ngahampura Atau Nabi Babari Konaan Maka beratnya Maka berat Sagala Buruh Nages Pugu Buruh Nages Pugu Tuh Buruh Nga Naman Buruh Nga Ganjar Anak Gede Ya Bakal Menghargu Ganjaran Asub Kasurgan Atau Hese Penjelas Buruh Coba Emutan Akal Sehat Etau Abdi Bakal Etau Dari Kehel Pakai Kehel Kehel Sagala Tone Kukur Si Kehel Datu Mang Pak Si Kehel Temang Yusru Nalika Orang Ngabebaskan 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 Ngahampura Kabatur Kasal Badur Ka Orang Yusru Etau Jadi Sabab Orang Babari Lebot Kasur Kasur Bahkan Terihi Tuh Geningan Gena Teripariksa Asub Kasurgan Babari Lancar Kan Gena Lain Hayang Gena Hayang Gena Tuh 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 Ayat Kari Ngahampura We Gendah Ya Disiapkan Ganjaran Aku Allah Disiapkan Lebot Kasurgan Tuh Hese Ah Gena Masih Karnet Hayang Kari We Temah Emutan Masing Masing Berarti Laman Orang Tuh Hayang Ngah Dihampura Hayang Susah Kekasuk Kasurgan Gitu Kekadek Bisa Hayang Susah Kasurga Riwa Wah Berat Na'udzubillah Minzalik Kerasnya Faya Dukhulun Habi Gairi Hisab Orang Yang Memudah Memaafkan Yang Mudah Memaafkan Orang Lain Masuk Surganya Tanpa Hisab Allah Allah Maj'alna Minhum Amin Ya Rabbal Alam